Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Tasya Ludmila akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Tasya, silakan. Baik, terima kasih Popi dan Pemirsa. Kita akan segera lihat datanya. Yang pertama kita akan melihat realisasi investasi Jepang. Realisasi investasi Jepang di Indonesia 2018 nilainya 4,95 MUSD dengan jumlah proyek 3.166. Pada 2019 nilai proyeknya 4,31 MUSD dengan jumlah proyek 3.835. Dan kemudian terus meningkat di 2020 jumlah proyeknya meningkat menjadi 3.961 tetapi nilainya turun menjadi 1,21 MUSD. Tapi ini masih data per semester 1. 2014 hingga 2019 investasi Jepang 25,2 MUSD atau setara Rp365,4 Triliun. Penanam modal asing di Indonesia pada semester 1 2020 kita lihat negara-negaranya. Yang pertama Singapura 2 MUSD, kemudian Hongkong 1,2 MUSD, Tiongkok 1,1 MUSD, Jepang 608,7 Juta, dan Korea Selatan 552,6 Juta US Dolar. Kita akan lihat top 5 pasar ekspor non-migas RI per Januari hingga September 2020 yang tertinggi di Tiongkok 20,44 Milyar US Dolar, kemudian Amerika Serikat 13,51 Milyar US Dolar, di posisi ketiga ada Jepang 9,38 Milyar US Dolar, dan India 7,14 Milyar US Dolar, dan yang kelima adalah Singapura sebesar 6,73 Milyar US Dolar. Kerjasama perdagangan Indonesia-Jepang, kita akan lihat 2014 nilai ekspornya 23,12 Milyar US Dolar, kemudian kita lihat 2015 naik nilai ekspornya, sementara importnya turun, 2016 sedikit turun ke 16,69 Milyar US Dolar, kemudian 2017 ke 17,79 Milyar US Dolar untuk ekspor, 15,24 Milyar US Dolar untuk import. Di 2019 nilai ekspor kerjasama Indonesia-Jepang, 16,00 Milyar US Dolar, sementara importnya 15,62 Milyar US Dolar. Kita akan lihat relokasi perusahaan Jepang dari Tiongkok, Jepang akan mengalihkan 87 perusahaan dari Tiongkok, balik kembali ke dalam negeri maupun pindah ke negara lain. Dari 87 perusahaan itu, 30 diantaranya diperkirakan akan pindah ke negara ASEAN. Selanjutnya perusahaan Jepang yang merelokasi pabriknya ke Indonesia, ada PT Meilun Teknologi Indonesia, relokasi pabrik dari Suzhou, Tiongkok. Pabrik di Taiwan dan Tiongkok adalah pusat produksi perusahaan, itu untuk memenuhi permintaan pasar global. Sementara PT Sagami Indonesia merelokasi pabrik juga dari Senzen, Tiongkok, akibat tingginya biaya operasional. PT CDS Asia merelokasi pabriknya dari Siamen, kemudian PT Kendara Berindonesia, relokasi pabrik dari Senzen, Tiongkok, untuk memenuhi peningkatan permintaan pasar di Indonesia. PT Panasonic Manufacturing Indonesia, relokasi pabrik dari Tiongkok, karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar basis ekspor untuk sejumlah produk. Kemudian selanjutnya PT LG Electronics Indonesia, relokasi pabrik dari Korea Selatan, dan berencana menjadikan Indonesia sebagai regional hub baru untuk menjangkau pasar Asia dan juga pasar Australia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Popi Zedra. Baik, Tasya, terima kasih. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Economy. Pemirsa, Jadah.